Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Penjabat Bupati Bekasi dan Iramdan melakukan rotasi Kepada lima orang penjabat pimpinan tinggi Pratama Di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Senin 25 Juli 2022 Acara pelantikan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Bekasi Cikarang Pusat Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara Dalam sambutannya, Dhani Ramdan mengatakan Pelantikan terhadap lima orang pejabat pimpinan tinggi Pratama Merupakan gelombang pertama dari agenda kerja PJ Bupati dalam rangka reformasi birokrasi Yang terdiri dari penataan personil Penataan kelembagaan Sistem informasi Aset keuangan dan akuntabilitas Disebut sebagai keresahan PNS mengenai rotasi-mutasi ini bisa segera kita jawab Walaupun tentu keduanya tetap butuh proses Karena sebagai PJ Saya harus menjalankan prosedur Pertama Ijin untuk melakukan open bidding Nanti keluar izin Melakukan open bidding Setelah itu Ijin untuk pelantikan Jadi Dua kali proses ini tentu Tidak singkat waktunya Tetapi akan kita tempuh Karena itulah peraturan penundangannya Dan saya harapkan Selama proses rotasi-mutasi ini Sebagaimana statement yang selalu saya sampaikan Kita akan profesional Kita cari Pegawai-pegawai terbaik Yang sesuai dari sisi kompetensi Sesuai dari kualifikasi Namun juga di sisi lain Tentu ada kebutuhan kebunuhan organisasi yang sifatnya spesifik Tidak hanya spesifikasi Tapi aspek karakter Itu sangat dibutuhkan Di semua jabatan kita Yang namanya struktural ya Jadi leadershipnya Komunikasi dengan media Komunikasi dengan masyarakat itu Makanya saya selalu mendorong Para kepala dinas ini Aktif medsosnya Karena ini jamannya Seperti ini Kemudian Bisa berkomunikasi dengan media Dengan dewan Dengan kekuatan-kekuatan politik sosial Dan sebagainya Karena Rekan-rekan Para pejabat teselon dua Sebenarnya adalah para bupati-bupati Di dinasnya Yang tidak berat Butuh kesungguhan Dan tetapi di sisi lain Ini bisa menjadi legasi Bagi bapak-bapak sekalian Jika ini bisa diwujudkan Suatu saat kita semua Akan digantikan disini Karena kita akan memasuki usia pensiun Ataupun memasuki dunia yang lain Maka mari kita tinggalkan Sesuatu yang akan dikenang Oleh masyarakat Dan anak-anak kita nanti Bahwa pada saat kita menjabat Sebagai kepala dinas ini Kepala dinas itu Kita pernah melahirkan Sebuah layanan Sebuah monumen Sebuah konstruksi Sistem informasi Manajemen dan sebagainya Yang itu bermanfaat Dari waktu ke waktu Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi Pada khususnya Terima kasih telah menonton!